Nah untuk yang salah satu kabel dari selenoid Kita sambungkan pada kaki kom ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di daerah jener Pada video kali ini kita akan membahas Tentang cara pembuatan dari kerana otomatis Kerana otomatis yang sudah pernah saya upload di video sebelumnya Yaitu video yang ini Nah disitu Kita sudah memperlihatkan demonstrasi dari alatnya Nah pada video kali ini kita akan membahas Bagaimana cara pembuatannya mulai dari Pembuatan sambungan pipanya atau maralonnya Juga pembuatan elektroniknya Oke Biar tidak usah lama-lama Langsung saja kita masuk ke video tutorialnya Check it out Baik sekarang kita pada tahap pembuatan elektroniknya ya Nah langsung saja kita disini ada project board Sensor lutrasonic Modul relay Buzzer Dan juga tentu saja Arduino Dan disini ada Arduino Kemudian ada kabel jumper Secukupnya Nah langsung saja kita pasang Ultrasonic kita pasang seperti ini Nah setelah itu kita Pasangkan jumper Nah ini pakenya male-male ya Jamper male-to-male Dan untuk warnanya bebas Tapi biar rapi Ya kalau bisa sih warnanya sama ya Kalau yang tegangan merah Kalau yang masih tegangan positif merah Tegangan negatif hitam Dan data Dibedain Ya itu kalau Kalau punya kabel yang warnanya sama ya Nah setelah itu kemudian ya kita sambungkan ini dulu Kita beri Jumper Nah untuk yang relay Dia butuhnya Jumper Female-to-male ya Nah oke setelah itu Oke udah Nah Dan juga Yang dari sini Kita sambungkan ke ground Ground dari Arduino Dan juga Yang 5V Oke Dan in love Yang 5V kita sambungkan di Ini ya Yang ground juga Kita sambungkan sini Nah oke Kemudian Baru kita pasang Yang Ultrasonic Nah ini yang ground ya Yang paling sini ground Berarti kita sambungkan ke yang Atas Kemudian Kemudian yang Ini Tentu saja VCC Nah yang 2 ini Itu untuk data Nah sekarang yang relay Sama Yang VCC Kita sambungkan pada 5V Dan yang ground Kita Kita Maaf 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 ya ini Kabelnya gampang copot Soalnya udah Agak Lama Kabelnya Nah kemudian yang ground Kita sambungkan juga Pada ground Arduino Nah yang ini Data ya Nah ini Tiga Kita udah punya Kabel untuk Sinyal Dan langsung saja Kita Hubungkan Nah untuk yang Pin echo Ini kan ada 2 Ada echo Echo ada trigger Nah untuk yang pin echo Kita sambungkan Pada pin nomor Tiga Di ini Di Arduino Nah kita sambungkan Pada pin nomor tiga Dan yang trigger Nah yang ini Kita sambungkan pada pin nomor Nomor empat Nah nomor empat Oke udah Selanjutnya Yang ini Pin dari relay Kita sambungkan pada Nomor dua Oke ya Dan untuk yang buzzer Disini sih bebas Bisa pakai Pin berapa aja Tapi yang Di coding yang sudah saya Kasih Kita sambungkan pada pin Pin 12 ya Coba Dan ground Kita sambungkan pada Ground Oke Sekarang kita coba Upload ya Codingnya Nah sebelum itu Akan saya sedikit Jelaskan Untuk codingnya Nah disini Sudah Tampil Coding yang Akan kita upload Ada define Batas penuh Batas kurang Yaitu untuk menentukan Batas penuh Dan batas kurang Dari tingginya Bag mandi Bag air ya Kemudian disini Untuk merubah Nama pin ya Pin crun Pin echo Pin trigger Dan pin buzzer Kemudian disini Kita membuat Variable Data Con Air penuh Duration Yaitu durasinya Untuk Pembacaan sensor Untal story Nanti ya Dan ini Previous milis Dan interval Itu Variable untuk kita Nanti membuat Fungsi milis Nah fungsi milis Itu untuk ini Jadi ketika ada Dua coding Yang ingin kita Jalankan secara Bersama-sama Nah kita bisa pakai Fungsi milis Jadi itu seakan-akan Kita melakukan Atau membuat Sistem yang multitasking Jadi membuat Melakukan Dua perintah Di waktu yang bersamaan Seperti itu Kemudian kita Membuat Ini fungsi Indikator Ya seperti Biasanya ya Biar Biar Kadang Awal sistem Mulai Itu Ada Indikator Kemudian Membaca Atau membuat Fungsi Baca Air Yaitu Ini coding Dari ultrasonic Yaitu Untuk membaca Jarak Jarak Menggunakan Sensor ultrasonic Selanjutnya Biasa Fit Setup Yaitu Untuk mengatur Inisialisasi Dari pin Dan juga Membuat Atau memanggil Coding Indikator Yang menandakan Bahwa sistem Sudah siap Kemudian Ada juga Nah Yang Fungsi Baca Air Tadi Kita panggil Panggil Di void loop Dan kita beri Ini ya Kita beri Syarat Yang If Kalau Tinggi airnya itu Kurang Atau sama dengan Dari batas penuh Nah batas penuh Tadi kan 6 ya Ya itu Sebenarnya 6 cm Nah nanti Tinggal disesuaikan Aja 6 cm Jika Air penuh Tadi kan fast Nah true Kita udah Bikin Variable Air penuh Sama dengan True Nah Jika Benar Maka Lakukan Menampilkan Bag mandi penuh Di serial monitor Dan juga Kran air Akan Akan mati Nah yang menandakan Bahwa air sudah penuh Nah kemudian Nah kenapa dia High Tapi mati Nah karena Relay itu Relay yang saya gunakan Khususnya Dia memiliki Dia bersifat Aktif Low Jadi kalau dia dapat Sinyal Low Baru dia aktif Dan kalau dia dapat Sinyal High Dia akan Mati Dan lanjut Selanjut Setelah itu Nah Yang kedua Selanjutnya yang kedua Jika Jaraknya Jarak sensornya Membaca itu Lebih besar dari Batas kurang Batas kurang kan Tadi 16 ya Batas kurang Lebih besar dari 16 Maka tampilkan Bag mandi Sangat kurang Dan keran air akan Aktif Dan mengisi Bag air Nah Kemudian kita Bikin yang Fungsi milis Tadi Agar dia dapat Menjalankan Perintah yang lain Yaitu Perintah Saat Ini Ketika Sensor Membaca jaraknya Lebih dari Batas penuh Atau lebih dari 6 cm tadi Nah Dia akan Membuat Counter Yaitu Menambah variable Con Dengan delay Satu detik Jadi tiap detik Dan itu Dilakukan Selama 300 Yaitu Sekitar Ya 15 Eh 15 Maksudnya Sekitar 5 menit ya Nah Kalau dia Sensor membaca Jaraknya Lebih dari 6 cm Selama 5 menit Kurang lebih 5 menit Maka Dia akan Menampilkan Bug mandi kurang Dan Kerang air Juga akan Aktif Dan mengisi Bug mandi Setelah itu Variable con Akan kembali Menjadi 0 Nilainya Seperti semula lagi Jadi nanti Diulang lagi Seperti itu Nah oke Untuk codingnya Seperti itu ya Setelah itu Langsung Bisa kita Upload Kita upload Masuk menu Tool Kemudian Kita pilih Boardnya Arduino Uno Dan klik Comnya Atau portnya Langsung saja Kita upload Nah oke Sudah Done uploading Nah setelah itu Nah ini kan ada dua buah Kabel dari ini ya Celenoid Nah Ini yaitu Tinggal kita sambungkan saja Pada relaynya Kita butuh Obeng Nah ini obeng Nah disini kan ada dua Ada tiga ya Ada tiga Ada NO Ada COM Dan NC Nah Kita cuma pakai yang Pake dua ini COM sama NO Nah untuk yang salah satu kabel Dari Celenoid Kita sambungkan pada Kaki COM Ya Yang tengah Nah oke Cobot Kemudian Kita butuh satu kabel lagi Nah kita sambung pada Kaki NO Nah kita kencangkan dulu Nah oke Nah disini sudah ada dua kabel Dan kabel yang Satunya tadi Dari Celenoid Kita sambungkan pada Ground Nah kita sambungkan pada Ground Dan yang dari relay Yang kaki NO tadi Kita sambungkan pada VIN Dari Arduino Nah seperti itu Nah kenapa sambungkan pada VIN Karena Celeno itu Untuk spek yang Saya gunakan ini Yaitu 12V DC Nah jadi dia butuhkan Tegangan DC 12V Untuk mengaktifkannya Jadi kita hubungkan pada VIN Dan Dengan catatan Sumber yang kita Supply ke Arduino Yaitu 12V Yaitu bisa dari Adapter Nah ini kan dari Ini pembuatan rangkaian Menggunakan Kabel jumper Ya kan Nah masih Ya Lumayan berantakan ya Kalau pakai jumper ya Nah disini saya sudah Membuat Yang dari PCB lubang Nah jadi nanti tinggal kita Hubungkan aja Semuanya Disini Sensor ultrasonic Selenoid Adapter Dan lain sebagainya Kita tinggal Sambungkan pada PCB lubang ini Oke langsung saja Pada tahap selanjutnya Kita akan melakukan Pemasangan pada Box Dari Ya semuanya Tata letak Baik Yaitu Mekanik Dan elektronik Kita sambungkan pada Box nya Oke langsung saja Oke sekarang kita lanjut pada Penjelasan ini Sambungan Paralon nya Nah disini kita membutuhkan Dua Tiga buah ya Tiga buah Sambungan L Atau elbow Satu Dua Dan tiga Nah yang ini untuk keluaran dari selenoid nya Nah kenapa Kenapa Kita butuh Ini Nah karena kan Nanti biar Keluaran dari selenoid itu Bisa langsung kita keluarkan pada airnya ya Pada Bang mandi maksudnya Nambungan airnya Nah Untuk ukurannya itu Setengah Setengah inci Nah kita butuh tiga Kemudian disini juga terdapat soket Dengan derat dalam Karena selenoid itu Di masing-masing ujungnya Ada derat Ada deratnya Nah kita jadi membutuhkan ini Nah langsung saja kita pasang Seperti itu ya Tinggal diputar aja Kemudian disini juga terdapat Stop valve Nah stop valve Ukuran Setengah inci juga Ini untuk mengatur ini Kalau dia posisi gini Dia pakenya yang manual Atau kran biasa Nah kalau di posisi ini Nanti dia akan pakai yang Sistem Pakai yang selenoid Nah kemudian disini juga terdapat Adapter Yaitu untuk Untuk merubah ukuran Dari tiga perempat Ke setengah inci Nah ini sebenarnya tergantung Dari Kran Di rumah kalian Atau di tempat kalian Mau memasang Dan juga selenoid yang kalian pakai Nah karena selenoid yang saya pakai Itu ukurannya setengah inci Jadi saya membutuhkan ini Dan di tempat Sumber air yang Akan kita demonstrasikan nanti Itu ukurannya tiga perempat ya Jadi Membutuhkan ini Adapter Tiga perempat ke setengah inci Nah kemudian disini juga terdapat Sambungan T Nah sambungan T Ukuran tiga perempat juga Dan juga disini ada Socket dengan derat dalam juga Yaitu untuk Menyambungkan kran ya Nah selain itu Kita juga Butuh ini Watermoor Bukan tiga perempat juga Nah ini gunanya nanti Jadi kita tinggal Menghubungkannya Pada Sambungan Yaitu tinggal Mengencangkan ini doang Jadi tidak usah Kita pakai lem lagi Jadi lebih Lebih enak ya Nah seperti itu Nah tentu saja Kita juga butuh ini Butuh Paralon polos Untuk menghubungkan Tiap sambungan ini Nah saya menghubungkannya tuh Mepet banget ya Nah biar Sambungannya tuh Bisa langsung nempel Seperti ini Jadi tidak membutuhkan Banyak Banyak space Dan Kemudian Disini juga Ultrasonic ya Nah ini tutup dari Box X4 Yang nanti akan Kita pasang Dan juga Disini juga ada Ultrasonic Sensor ultrasonicnya Sudah kita pasangkan Menghadap bawah Karena nanti dia akan Membaca air Seperti ini ya Seperti itu Nah jadi Kita pasang Seperti ini Dan langsung Kita lem Lem tembak ya Dan ini juga Sudah Dilem juga Tutup box X4 Kita lem disini Nah oke Dan Selenoid Kita sudah menyiapkan Dua buah Soket Untuk sambungannya Nah langsung saja Kita pasang ya Nah untuk Bikinnya tuh ya Mudah tinggal kita Beli soketnya aja Terus Ya kita tinggal Solder dan Bisa kita lem tembak Agar lebih kuat Tidak gampang putus Nah kita pasang Dan sekarang kita tutup Nah Nah sekarang sudah Terpasang semua Dan juga Kabelnya nanti Tinggal kita Sambungkan pada Ini ya Pada Rangkaian sistem Sambungnya Beserta Cell solder sound Oke mungkin cukup sekian ya Nah Untuk Berikutnya Kita akan memasangkannya Pada box Dan Juga Ini Dan juga pada Video Demonstrasinya Bisa kita lihat Di video yang sudah Saya upload Sebelumnya Yaitu yang ini Nah oke Disitu kita bisa lihat Demonstrasinya Seperti apa Nah Oke langsung saja Kita lanjut pada Tahap Berikutnya Oke disini Saya sudah Memasangkannya Pada Sebuah box Box ukurannya X4 ya Nah disini Sudah terdapat Modul relay Ada juga Sensor ultrasonic Yang sudah saya hubungkan juga Pada rangkaian saya buat Pakai PCB lubang Dan terus saja Ada Arduino Ononya Nah di bawah Nah oke Langsung saja kita Pasang ya Nah juga disini Ada selenoidnya Yang sudah kita hubungkan juga Pada Ini rangkaian Yang sudah kita buat Nah sekarang langsung saja Kita pasangkan Atau kita tutup Nah sebenarnya kabelnya itu agak Agak Berantakan sih ya Ya soalnya Kabelnya itu banyak Yang kepanjangan Jadinya kelihatan Berantakan Nah sekarang kita Langsung saja pasang Nah sudah Dan kita Baut Nah oke Sekarang sudah Kita pasang ya Dan 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 disini terdapat Dua kabel yang keluar Nah yang pertama Kabel yang dari selenoid Dan masuk ke Box ini Dan juga ada lagi kabel yang ini Yaitu juga masuk ke box Nah itu Ini ya Keluarnya jack DC Jadi nanti buat Catu dayanya Yang kita hubungkan pada adaptor Nah Jadi kabelnya dari sini Nanti keluar Dan masuk ke sini ya Jack DC Oke terima kasih Dengan demikian Pembuatan Alatnya Yang mulai dari Pembuatan mekaniknya Atau saluran Pipanya ini Dan pembuatan Elektronik Dan sampai pada tahap yang sekarang Yaitu Ya pasangan doang ya Sekarang Nah oke Terima kasih Baik Apabila kalian menyukai video ini Silahkan klik tombol Like Dan juga Jangan lupa aktifkan Tombol lonceng Untuk mengikuti Video terbaru Di Channel ini Dan juga Tentu saja Subscribe ya Untuk mendukung channel ini Oke Demikian Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rambdu Rambdu Alhamdulillah Terima kasih.